Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Mesara Mufidah dengan NIM 180703031 Pada video kali ini yang merupakan sebuah tugas mata kuliah ekologi perairan yang dibimbing oleh Pak Ilham Zulfani Di sini saya akan mencoba menjawab 5 soal ujian UTS Soal yang pertama Jelaskan perbedaan antara waduk dan danau secara karakteristik dan ekologi Jadi, waduk merupakan tempat penampungan air yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia yang berfungsi untuk menahan air Sedangkan danau merupakan tempat penampungan air yang terbentuk secara alamnya tanpa adanya campur tangan manusia Dan danau biasanya muncul karena aliran sungai, mata air, atau glaser yang mencair Pertanyaan yang kedua Sungai terdiri dari tiga bagian besar yaitu hulu, badan sungai, dan hilir Apakah ketiganya memiliki ekosistem yang sama? Jika tidak, mengapa? Jadi, jawabannya tidak Tidak, karena bagian hulu merupakan awal mula aliran sungai dan memiliki air yang lebih jernih dan juga memiliki arus yang deras tidak terdapat pengendapan dan terdapat jaram atau air terjun Nah, biasanya bagian hulu ini terletak di pegunungan atau perbukitan Sedangkan badan sungai Atau bagian tengah dan terletak di daerah yang relatif datar Dengan arus yang tidak terlalu deras Daya erosi berkurang dan terjadi pengendapan Sedangkan hilir atau muara biasanya mengalirkan air sungai ke laut Memiliki arus tenang dan lambat serta banyak pengendapan Pertanyaan yang ketiga Jika tidak dikelola dengan baik waduk berpotensi mengalami eotrosifikasi Jelaskan mekanisme terjadinya eotrosifikasi tersebut dan apa dampak bagi biota perairan Nah, jadi eotrosifikasi adalah pencemaran air yang disebabkan oleh munculnya nutrian yang berlebih dalam ekosistem air yang berakibat tidak terkontrolnya pertumbuhan-tumbuhan air Dan dampaknya dapat menyebabkan makhluk hidup air seperti ikan dan spesiesnya tidak dapat hidup dengan baik Pertanyaan yang keempat Zona litoral danau lebih rentan tercemar dibanding zona lainnya Sedangkan zona ini memiliki keaneka ragamannya lebih tinggi Benarkah pendapat ini? Jawabannya benar karena zona litoral yang terletak di pinggiran daratan Dan pada daerah ini juga terjadi pencampuran yang sempurna antara faktor fisika dan kimia perairan Soal yang kelima Melindungi ekosistem perairan adalah tanggung jawab seorang muslim Benarkah pendapat ini? Sertakan dalilnya Jawabannya benar Karena kita sebagai seorang muslim wajib menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita termasuk ekosistem perairan Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 22 Yang artinya Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu Dan langit sebagai atap Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu Karena itu Janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah Padahal kamu mengetahuinya Cukup sekian dari video saya Apabila ada yang kurang saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh